Cinta karena Allah itu indah, bertemu saja kangen kita, rindu bertemu Nah seorang murid yang tidak bisa mencintai, tidak akan bisa mendapatkan ilmu Cinta itu digambarkan seperti ini, para ahli tarbiyah, para pendidik mengatakan seperti Cinta di dalam hati itu seperti kabel yang akan kita sambungkan kepada aliran listrik yang besar Guru kita itu aliran listrik yang besar, sampai kepada sumbernya, yaitu bagi dana Nabi SAW Dari Allah Nah seorang murid itu biarpun lampunya terseterang apapun, kalau tidak sambung dengan sumber, dengan guru Maka murid tidak akan dapat ilmu Dan ini hanya adanya di majlis yang semacam ini Di tempat pendidikan yang lain tidak, tidak pakai mahabbah-mahabbahan Yang penting belajar, 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 tidak ada mahabbah, tidak dapat Ini adalah sir rahasia Pendidikan yang ada di dalam dunia tarbiyah yang diajar oleh para ulama, mendahulukan makna mahabbah Gurunya mencintai murid, murid mencintai sang guru Allah, indah Sehingga mereka bertemu sampai kapanpun tidak akan terpisahkan Coba di tempat-tempat yang lain, kalau namanya di tempat pendidikan selain daripada dunia tarbiyah ini Guru sama murid lupa, tidak ketemu bertahun-tahun, tidak pernah kangen Ya saya lulus di sebuah sekolah, dia sudah lulus, selesai Wah dia guru ini ya guru, meninggal ya meninggal biasa Tidak ada ikatan hati Akan tapi dalam pendidikan ini, dalam dunia tarbiyah ilmu akhirat Harus ada ikatan batin antara seorang guru dengan murid Dan itulah yang akan mengucurkan ilmu ladunni Kalau seorang murid mencintai seorang guru, akan Allah berikan ilmu yang tidak pernah ia belajari Terima kasih telah menonton!